Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita, Virgo Ansah Salam petani muda dari Lahat, Kota Agung Oke guys Yang mana pada kesempatan kali ini kita berada di salah satu kebun milik saudara kita ya guys Ini kopi lancuran usia 1 tahun ya Oke guys Teman-teman Teman-teman bisa lihat Disini kopinya pertumbuhannya sangat seragam ya teman-teman Teman-teman bisa lihat itu jarak tanamnya Terbilang rapi ya teman-teman Oke Kemudian disini kita ingin mereview keadaan buah Atau bunga ya teman-teman Nah teman-teman bisa lihat disini kopinya usia 1 tahun Dan ini sudah mulai berbunga ya teman-teman Atau sudah sebesar lada Ini artinya Di penghujung musim nanti Kopi ini usia Atau Posisi buahnya itu sudah Memasuki buah degan ya teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat Ini Kita ambil hikmah ya teman-teman Untuk Proses perawatan kopi usia dini Atau usia Mudah Itu tidak luput dari pembersihan gulma ya teman-teman Yang pertama itu terhindar atau terbebas dari gulma Artinya Posisi lahan kita harus selalu dalam keadaan bersih Oke teman-teman Kemudian yang kedua itu yang pastinya Kita lakukan pemupukan ya teman-teman Ini saya anjurkan atau saya sarankan ya teman-teman Untuk Proses atau pemupukan kopi seusia dini Yang belum berbuah Atau Sedang memasuki masa pertumbuhan Itu teman-teman Lebih baik menggunakan Atau memperbanyak nitrogen Artinya Untuk mempercepatnya Atau Mempercepat lajunya Pertumbuhan kopi Ini teman-teman bisa lihat Kopinya itu pada subur-subur Dan untuk kopi seusia dini Yang seperti ini ya teman-teman Ini akan sangat bagus lagi apabila teman-teman melakukan Atau Pemberian pupuk kandang Baik itu berupa kotoran kambing Berupa kotoran ayam ya teman-teman Namun yang lebih baik itu kotoran ayam ya teman-teman Ini penanaman berkisar sekitar bulan 12 tahun lalu ya teman-teman Jadi ini usianya sekitar 1 tahun 2 bulan Dan untuk musim ini atau tahun ini Kopi ini sudah berusia sekitar 1 tahun 6 bulan Dan alhasil Di usia 1 tahun 6 bulan sampai dengan 1 tahun 8 bulan Kopi ini sudah membawa buah Dan buah seperti ini Ini akan dipanen Belakangan ya teman-teman Artinya dia akan dipanen 2 bulan setelah pasca panen raya Oke teman-teman Ini kopi usia 1 tahun 2 bulan Teman-teman bisa lihat Pertumbuhannya subur Nah disini juga sudah ada teman-teman Yang buahnya itu sudah sebesar Degan ya teman-teman Jadi Untuk kopi usia dini Seperti ini ya teman-teman Teman-teman Belum perlu melakukan penanaman naungan Artinya Kopi tanpa naungan Untuk yang seusia dini Itu akan lebih bagus ya teman-teman Mengapa saya katakan begitu Tanpa naungan Kopi seusia dini Ruasnya itu akan lebih Rapat ya teman-teman Jadi begitu ya Oke teman-teman Inilah dia review singkat dari Kopi usia dini Salam satu ranting Semoga kita dalam keadaan sehat selalu Semoga video ini dapat Menginspirasi bagi pemula yang ingin baru Mau melakukan penanaman Kopi Oke teman-teman Wila hitaufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.